Nana, kenapa kita harus makan setiap hari? Aku tahu, aku tahu, karena makanan mempunyai kekuatan yang besar. Apa gunanya makanan bagi kita? Ayo kita cari jawabannya di buku cerita. Sang pangeran kecil sedang sakit. Dia berbareng di tempat tidur tanpa kekuatan. Oh tidak, perutku penuh dengan makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini membuat sang pangeran kecil sakit. Bagaimana aku harus membantu sang pangeran kecil? Peri wortel memutuskan untuk membawa sang pangeran kecil ke kerajaan makanan untuk desa makanan pokok. Sang pangeran kecil tiba di desa makanan pokok. Sebuah kontes bina raga sedang diadakan di desa makanan pokok. Aku adalah mie yang penuh kekuatan. Aha, aku bola nasi Hercules. Semua makanan pokok sangat kuat. Sang pangeran kecil ingin menjadi sekuat mereka. Makanan pokok sangat bersedia membantu sang pangeran kecil mereka membuat tubuh lebih kuat. Kekuatan dikembalikan ke tubuhnya. Sang pangeran kecil memutuskan untuk makan lebih banyak makanan pokok mulai sekarang. Sang pangeran kecil tiba di desa sayuran. Hah? Mengapa sayur-sayuran kehilangan warna mereka? Ayo bantu mereka mendapatkan kembali warna mereka. Labu berwarna jingga. Terong berwarna ungu. Brokoli berwarna hijau Paprika hijau berwarna hijau Brokoli berwarna hijau Paprika hijau berwarna hijau Tomat berwarna merah Sayur-sayuran sangat membantu. Mereka bisa membentuk perisai vitamin. Cepat membentuk perisai vitamin sayuran Semua kuman jahat telah diusir, jadi tidak mudah sakit. Sang pangeran kecil memutuskan untuk makan lebih banyak sayur-sayuran di masa depan. Sang pangeran kecil tiba di desa buah. Buah-buahan sangat bersemangat. Mereka semua ingin membantu sang pangeran kecil. Buah-buahan masuk ke perut sang pangeran kecil. Mereka bisa membersihkan semua saluran pencernaan yang kotor. Sang pangeran kecil mengerti. Kalau dengan makan lebih banyak buah-buahan, tinjanya akan menjadi lebih halus. Sang pangeran kecil mengerti. Kalau dengan makan lebih banyak buah-buahan, tinjanya akan menjadi lebih halus. Sang pangeran kecil tiba di desa daging dan telur. Hah? Ada makanan tidak sehat di desa? Ayo tangkap berbagai makanan yang tidak sehat dan bawa... Bagus! Semua makanan tidak sehat telah ditangkap. Daging dan telur sangat bersedia membantu sang pangeran kecil. Mereka membuat tubuh lebih kuat. Tubuh menjadi lebih kuat. Sang pangeran kecil memutuskan untuk makan lebih banyak daging dan telur di masa depan. Perjalanan kekerajaan makanan telah berakhir. Sejak saat itu, sang pangeran kecil jatuh cinta pada makanan sehat. Dia suka makan makanan pokok, sayuran, buah-buahan, daging, dan telur. Makan lebih banyak makanan pokok untuk mendapatkan kekuatan. Makan lebih banyak sayur-sayuran untuk mengurangi penyakit. Makan lebih banyak buah-buahan untuk menghindari sembelit. Makan lebih banyak daging dan telur untuk tubuh yang kuat. Nana, makanan sungguh luar biasa. Ya, ya, ya. Jadi kita perlu makan dengan baik setiap hari.